Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rian di channel SpiceymanTV Hari ini gue bakal main game Helldiverse Planet yang baru yang sudah reset, itu namanya Promesius System Gue bareng sama temen gue, yaitu Amano Gawa, sosok Jepang Langsung mulai misi aja kali ya, Amano Gawa Amano Ayo, langsung ya Ayo Nah, kalo lu di difficulty itu terlalu gampang dong Kenapa? Star difficulty yang tinggi aja dikit Itu di difficulty 1 Engga, ini gue nyelesaikan yang mission 1 sama mission 2 biar dapetin planet reward, gue belum punya ini, starting run Ayo, ayo Gue cuma pengen dapetin si ini nya, itu kan reward kan Disini aja kali ya Jauhan dikit Hah? Jauhan dikit Jauhan dikit Terlalu jauh Deketan dikit Deketin ke kuning-kuningnya dikit Nah, situ-situ Sini? Deketan dikit Ya Gue mau nyelesaikan misi-misinya dulu Lumayan 1 video 2 misi Hehehe Ini berarti planet baru lagi dong Oh iya merah dong Eh Awas, gue ketimpa Baru mau 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 Apa Kenapa nope Terima kasih Merah Elek dari udah Terima kasih itu kayaknya gak mempan deh bodi planet itu ini udah level 2 punya gue gak mempan itu bodi planet ini tembus bodi planet cyborg kayaknya baru bagus berarti dia cuma mempan sama peluru doang peluru biasa laser kan terlalu cepet tembus pasti cahaya kali ya cahaya tembus ini kan gue lagi pake peluru biasa coba sini, gue tembak sabar jangan kena, diam gak kena deketan aja tadi gak kena tuh tahan oh ini bisa nahan dikit berarti yang di cyborg bisa tuh cyborg kuat dia gue aja yang ambil yaudah nih ambil gc ok bawa ke bawah eh buntu 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 eh nyangkut gue nyangkut gue nyangkut gue wang 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 bantu tau eh to e to Gila gue emang Gila gue emang Jangan tembak kuang, gue hajar lu Gila lu taruhnya Bodo, nembak turret sendiri Engga ini, ada ini loh Ini yang ngancur nih di bawah Yang sembunyi itu loh Lihat itu turret lu, berkurang haranya Itu tembak Gak sengaja ketembak, lebih tepatnya Gak ebek sih Gila iPhones Gila 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 Gila, mau coba ngancur nih Udah tinggal dikit kan Waktunya 90 detik dah ETA T minus 10 seconds ETA T minus 5 seconds Shuttle arriving Awas kegencet Akhiran isinya nesek Baru satu kan isinya ya Baru satu kan isinya ya Oke berhasil Oke berhasil Ini gak mau battle Bentar gue pause bentar recording nya Nah udah lah Ntar biar gue cut sendiri aja lah Buat emat Hewatnya Oke dapet sih dapetnya Belom satu misi lagi Yang mission 2 Mission 1 kan udah mission 2 belum Dapet gak reward di mission pertamanya Hmmmm Kalo gak salah strategem ya Mission kok ada centang 1 Ada centang 1 lagi ada bolong sih Belom belum belum Di mission kedua baru dapet Oh naruh hodok Nah clear dulu semuanya Anjir Maksudnya kayak gimana dia di clear 2 kali baru dapet Itu loh kan ini kan ada mission 1 Abis itu ada mission 2 Mission 2 belum di clear Itu kalo ke mission 2 Lo liat deh centangnya hilang Bolongannya jadi 2 Bolongannya 2 Kalo ke mission pertama Bolongannya cuma 1 Centangnya 1 Ya emang centang 1 Coba mainin misi pertama sekali lagi Coba mainin misi pertama sekali lagi Gua juga gak ngerti cara kerja Enggak coba deh mission kedua Soalnya mission 1 disini My path to send mission complete Coba mission 2 Ya tapi centangnya cuma 1 Emang harus centangnya 2 atau 1 2 lah Dapet planet reward nya gak tadi Kalo gak dapet Berarti belum dapet Kan planet reward nya kan di ini Liat dong Planet reward kalo misalnya lo ke mission 2 dulu Coba mission 2 dulu dah Kalo emang Ternyata mission 2 centangnya 2 Baru mission 1 Itu aja Bebas dah Tepet lu Heeeeh Kru to stations I repeat Kru to stations Kru to stations Kru to stations Kru to stations Brahma Kru to stations Kru to stations Kru ke stations Select drop nya dimana? Kru ke bawah sini? Tidak tengah udah oke tuh Tidak tengah tadi Sini ya? Atas kedikit Atas kedikit dah udah, confirm ini MD99 auto injector buat apaan? itu supaya kalo lu jatuh bangunnya lebih cepat dan health regen lu lebih tinggi yaudah gua confirm aja lah, aku mau coba yaudah ayo, start ga? ga perlu ini gua males kalo pake ini pake ini aja deh gua mau naikin shield ke level 3 biar gua bisa bawa 2 ini kalo udah level 3, mk3, bisa bawa 2 kan? nah, bisa lumayan, maksudnya bisa dikasih ke temen kasarnya, ya ga sih? mungkin gua pake scorcher ini gua anjay, lu semua udah mk3 semua ya? iya cari cari dulu oke, let's go oke, let's go nggak mas biadah biadah uang mudah tanpa ganta Gua aja yang retrieve ya Sebelah kiri ada masalah Aduh salah kebiasaan Jangan langsung reload, hilang Makasinya kalau langsung reload Iya kebiasaan, jangan pakai sniper Tuh depan depan Masukin kita Masukin kita Ganti aku tuh ke senjata utama lu Oh, pakai ini juga enak Wah, jangan jalan ke depan gua Nggak dimati Reloading Reloading Extraction confirmed Shuttle inbound Shuttle inbound 1 minute 30 seconds Reloading Udah agak jauh kan turretnya Gua masangnya T minus 1 minute Reloading Enakan gini Daripada pakelaser Tapi ya hoki hoki Gua harus belajar Papi Satp Dulu Tentu Dulu Tentu Temp Tentu Mampu Gitu Waktunya Terima kasih telah menonton! 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 penuh kan darah lu langsung, itu fungsinya kiri 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 ga bisa lari lagi kalo bawa koper kiri kayak gini emang kiri 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 deket juga nih apa lu ke bawah? pintunya disini ini diatasnya juga ada nih Oh ya ekstrak awas Terima kasih telah menonton 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 Lihat dulu Terima kasih telah menonton 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 Tepatkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Jangan menonton Jangan menonton Jangan menonton Jangan menonton Jangan menonton